Boeing melakukan uji coba Red Hawk Boeing memiliki dua jet perwakilan produksi, dengan lima jet lagi untuk bergabung dengan program di bawah kontrak AMD. Sumber Boeing-Boeing telah meningkatkan uji coba pesawat jet pelatih T-7A Red Hawk, mencatat minggu tersibuk yang pernah ada pada tanggal 1 Mei. Menurut pabrikan, jet perwakilan produksi, PRJ menerbangkan 11 uji coba rekayasa dan pengembangan manufaktur AMD, keluar dari fasilitas produksi Seth Lewis di Missouri. Dikembangkan dalam kemitraan dengan SAP Red Hawk dipilih di bawah program pelatihan pilot selanjutan ATP-TX untuk menggantikan Northrop C-38 talon Angkatan Udara AS-USAS yang telah beroperasi sejak 1960-an. Dengan dua PRJ saat ini terbang, fasil AMD saat ini dari kontrak mencakup lima pesawat lebih lanjut dan tujuh simulator. Sebelumnya, mitra Boeing-SAP menolak mengatakan kapan pesawat AMD pertama akan terbang, mencatat bahwa ini adalah informasi yang sangat sensitif untuk USAF. Pengumuman peningkatan uji coba penerbangan AMD datang sebulan setelah Boeing dan USAF menyimpulkan tinjauan desain kritis CDR untuk elemen-elemen dasar dari pelatih JET. CDR-T7A Ground-Based Training Systems GBTS adalah kesimpulan lima hari untuk 18 bulan pekerjaan pengembangan pada sistem. Dan penyelesaiannya membuka jalan bagi manufaktur untuk memulai elemen-elemen dasar dari sistem pelatihan RKU USAF. Dengan yang pertama dari 351 pesawat diatur untuk dikirim ke pangkalan udara Randolph, AFB, Texas pada tahun 2023, kemampuan operasional awal IOC dijadwalkan untuk tahun 2024. Sumber Janes Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!